Intro Puluhan warga yang dilominasi makmak dan pedagang pasar kota bumi Kabupaten Tanggerang menyambangi pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Serang Banten adapun tujuannya adalah mencari keadilan di negara Republik Indonesia Menurut informasinya Kopastan, Koperasi Jasa Pedagang Pasar Taman melakukan gugatan kepada pemerintah Kabupaten Tanggerang di mana menilai ada kesewonan-wenangan kepada masyarakat di mana tempat usaha dan mata pencariannya yang sudah mencapai 20 tahun ini dilakukan revitalisasi dan relokasi pasar oleh pemerintah Kabupaten Tanggerang Hal ini melalui perusahaan umum daerah atau perumda Bagaimana kronologi awal dan apa yang akan dilakukan Kopastan yang beranggotakan 560 orang Simak penjelasan dan perwakilan pedagang dan kuasa hukum dari Kopastan Langsung dari PTUN Serang Banten Berikut wawancara reporter kontributor liputan Lugas TV Oke selamat siang sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Kami saat ini berada tepat di depan kantor PTUN Provinsi Banten Serang Tentunya di belakang saya ini masyarakat saudara kita yang berasal dari Kabupaten Tanggerang Tepatnya itu mereka mempunyai organisasi yang dinamakan Kopastab Koperasi Pedagang Pasar Kota Bumi Tentunya apa menjadi persoalan mereka sampai ke gedung mengadu nasib mereka Tentunya pertama saya akan sapa masyarakat yang juga sudah didampingin kuasa hukum daripada masyarakat Koperasi Pedagang Pasar Kota Bumi ini Selamat siang Bang Selamat siang Aku manggilah Bang ya Bang gue ramai amat ini Bang Dari Tanggerang jam berapa Bang? Kami tadi sekitar jam setengah sembilan Oke tentunya Bang sahabat Lugas TV ingin tahu Sebelum ke Pedagang abang sebagai kuasa hukum Boleh tahu gak Bang diceritakan awal mulanya sampai masyarakat ini mengadukan ke PTUN Silahkan Bang Baik terima kasih sahabat Lugas TV Kami boleh sampaikan bahwa gugatan kita ke PTUN serang ini Adalah gugatan untuk membatalkan revitalisasi pasar kota bumi Yang mana selama ini Pemda berkeinginan untuk melakukan revitalisasi dengan cara membangun kembali pasar yang sudah ada Secara kondisi pasar itu memang masih layak Para pedagang ini juga bisa dikatakan kenapa masih bertahan karena pasar itu masih layak dan belum saatnya di revitalisasi Namun keinginan Pemda dan PT Perumda berkeinginan itu di revitalisasi Ada beberapa yang sangat merugikan para pedagang Terutama bila itu di revitalisasi para pedagang disuruh kembali membayar Membayar berpariasi mulai dari 100 juta sampai 300 juta Ini yang menurut kami sangat merugikan para pedagang di pasar kota bumi Apalagi seperti yang kami ketahui dalam perjanjian antara PT Kopastam dengan PD Pasar Dulu namanya PD Pasar, sekarang Perumda Itu bangunan maupun pasar itu dibangun atas swadaya para pedagang Pada waktu itu sekitar tahun 2000 dalam setelah perjanjian Para pedagang membangun dengan biaya swadaya sendiri senilai 6,3 miliar Yang mana bangunan itu secara prinsip dibangun oleh para pedagang Sehingga pedagang merasa kalau dia digusur kemudian disuruh membayar bangunan baru Itu sangat merugikan para pedagang Coba kita bayangkan, dia punya bangunan Namun digusur dan disuruh membayar Ini yang sangat merugikan Kami selaku kuasa hukum para pedagang berjumlah 560 orang Mencoba mempertahankan ini dengan melakukan gugatan Inilah yang kita lakukan, ini sudah sidang keempat Dalam sidang keempat nanti, ini adalah pembuktian Kita masih punya bukti-bukti yang mana ada perjanjian antara Kopastam dengan PD Pasar Dulu PD Pasar namanya Kemudian surat persetujuan Bupati atas Kopastam yang diberikan izin prinsip dan izin menirkan bangunan Izin juga persetujuan dari DPRD Kabupaten Tanggerang Dan banyak lagi izin-izin dan surat-surat yang lain Yang mana dalam hal ini PD Pasar pada waktu itu sebelum ia perundak Itu ada beberapa yang menurut kami Dugaan kami permainan Para pedagang disuruh membayar Baik retribusi maupun kiosk Namun faktanya Kondisi para pedagang Tidak seperti yang diharapkan Bupati melalui perundak Berkeinginan untuk mengusur Sementara pedagang yang ditempatkan di TPPS Jelas sangat merugikan Kenapa kami bilang Di TPPS itu hanya disediakan tempat Sedangkan para pedagang sudah punya langganan Sendiri di Pasar Kota Bumi Di sini ada Ya saat ini yang dulu Mantan ketua Kopastam Beliau tahu percis Bagaimana perjuangan Kopastam Pada saat dulu Mulai dari awal membangun Sampai kondisi saat ini Oke sebelum ke Bapak ya Sebelum Bapak mantan ketua lah Kita organisasi Kita mendapat pembuktian Ini tahapan pembuktian Ada 14 poin Yang kita dapat bukti-bukti Salah satunya Video kerusuhan Artinya ada kerusuhan Teman-teman ini Dengan pemerintah Bisa dijelaskan bentuk kerusuhan itu Tentunya merugikan masyarakat dong Pedagang Bisa dijelaskan Bapak selaku kuasa hukum Video-video yang menimbulkan kerusuhan tersebut Baik boleh kami jelaskan Sekitar bulan September ya Tanggal 24 ya Itu terjadi kerusuhan Yang mana setelah kami sediki Kerusuhan itu ternyata Disebabkan oleh perumda Perumda membayar para ormas dan preman Untuk mengusir para pedagang dari tempatnya Dan itu terjadi Sehingga kami melaporkan Perumda ini Dan alhamdulillah Sekarang ini Sudah dua tersangka yang ditetapkan Atas laporan kami itu Yang pertama adalah Tersangkanya Itu Tony Wismantoro Yang kedua Si itu Abdullah Akbar Akhirnya dengan kejadian kreusuhan ini Ada dua yang ditetapkan tersangka Tentunya ini masih proses pengadilan Nantinya Terima kasih Bang Bambang Kita kembali ke Bapak ini Pak Pak izin Pak Ada 560 yang menjadi Di bawah 560 Di bawah naungan Daripada kooperasi ini Selaku saat ini Sudah jadi tahap Sidang tahap 4 Apa nih harapan Bapak Mewakili dari teman-teman Saudara-saudara kita Terkait sidang ini Keadilan yang Berpihak kepada Warga Harapan pertama sekali Dari para pedagang Bahwa revitalisasi Terus dibatalkan Karena Penuh deng rekayasa Dan Penuh dengan manipulasi data Yang disampaikan Ke berbagai pihak Oleh perunda Maupun Pihak kabupaten Data manipulasi semua Dan kami ngomong itu Ada bukti Itu Sehingga Karena Dari situ Sudah lama kami perjuangkan Kami serahkan kepada Oke Harapannya Dibatalkan Dibatalkan Oke luar biasa Sahabat Lugas TV Tentunya saat ini nanti Sidang ya Pak ya Semangat ya Pak Dengan teman-teman ya Oke Sahabat Lugas TV Ini hanya mewakili nih Ada Sekitar 560 Anggota Pedagang Yang di bawah Kopastaf ini Tentunya Harapannya ini Ayah itu tadi Seperti yang mewakili Bahwa membatalkan Revitasi Terkait Aturan yang Diperlakukan oleh Pemerintah daerah Terima kasih Mudah-mudahan nanti Dalam sidang Ada hasil Yang berpihak Kepada masyarakat Oke Terima kasih Nanti kita akan Wawancarai juga Nanti setelah sidang Selesai Sahabat Lugas TV Warga Masyarakat Dari Pedagang Pasar Taman Kota Bumi Atau Yang diberi nama Kopastaf Ya Tentunya Telah selesai Sidang Tahap keempat Yaitu Pembuktian Pemberian pembuktian Namun Saya lihat Agak kilat juga ini Kita mau tata ini Hasil daripada Sidang Mungkin yang pertama Kepada Kuasa Hukum Pak Bambang Pak Bambang Tadi sidang Sudah berjalan Namun Saya lihat Kami pantau Hanya beberapa saat Apa nih Hasil daripada Sidang tadi Silahkan Bisa disampaikan Baik Terima kasih Sahabat Lugas TV Kami tadi Telah Menyelesaikan Sidang yang keempat Dalam sidang keempat ini Itu adalah Pembuktian Kita akan Membuktikan Dasar kita menolak Revitalisasi yang diadakan oleh Pemda Ada banyak Kami punya 15 bukti Yang semua sudah kami legalisir Namun dari keinginan ketiga hakim Bukti-bukti yang kami yang 15 ini Harus di upload Di upload dimasukkan untuk ke Ya ke petun Dalam hal ini Ini adalah peraturan baru Selama ini Sidang-sidang di PT UN Belum ada upload Namanya Yang dimasukkan ke dalam komputer Dikirim ke Ya ke majelis hakim Namun sekarang ada peraturan baru Yang sudah hampir setahun menurut Majelis hakim Sekarang sistemnya di upload Dokumen yang kami siapkan 15 itu Itu yang menunjukkan bahwa Ada beberapa kejanggalan menurut kami Kejanggalan yang dilakukan oleh Permda maupun Pemda Kami tetap berkeyakinan dengan Kopastam yang sudah Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM AHU Ini adalah kekuatan kita Memang selama ini Bahwa Kopastam Belum didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM Sejak bulan September September kita sudah daftarkan Sehingga ada kekuatan hukum Dalam menghadapi sidang ini Tentunya kalau tadi belum terdaftar Mungkin kita akan ditolak Gugatan kita ini Karena sekarang Persyaratannya Harus ada Didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAMU Dan itu sudah kita lakukan Oke intinya Apa yang permintaan Daripada tiga hakim ini Dari pihak-pihak masyarakat Atau Kopastam Siap untuk melengkapi Iya Oh luar biasa Kita siap melengkapi Oke Tentunya tadi Ada sudah ada legal Yaitu badan hukum Yang menjadi kekuatan Daripada teman-teman Tentunya Tahapan berikutnya Apa nih Yang akan disiapkan Dari kuasa hukum Baik Bisa kami sampaikan Ke teman-teman Lugas TV Bahwa Tanggal 23 Itu adalah Pembuktian dan Saksi Fakta dan saksi ahli Kita akan menyiapkan Saksi fakta Yang mengetahui Sejak tahun 2000 Diadakannya perjanjian Dengan pihak Pemda Dengan saksi ahli Kita akan menghadirkan Saksi ahli Pakar hukum Tata usaha negara Tun Itu dari Universitas Indonesia Itu nanti yang akan Mendukung kami Bahwa Repitalisasi ini Adalah sesuatu yang Sesuatu yang dipaksakan Ini yang akan kita Sampaikan nanti Melalui saksi ahli kita Pihak Pihak tergugat Yaitu Bupati Dan PT Perumda Juga akan menyiapkan Saksi ahli Jadi kita Dua Saksi fakta Itu para pedagang sendiri Yang sudah punya pengalaman Mulai tahun 2000 Sampai sekarang Dan saksi ahli Itu yang memang Pakar hukum Tata usaha negara Kita hadirkan Oke Demikian Mungkin Untuk saat ini cukup ya Bang Saya geser nih Sahabat Lugas TV Mewakili daripada Masyarakat itu Mbak-mak Yang mungkin Dampak langsung Mengalami Perkara ini Ya Yaitu dengan Umi Umi Dengan Umi siapa Bulkis 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 Boleh disampaikan gak bu Ibu udah cukup usia nih Lansia Tapi jauh-jauh datang dari Kabupaten Tanggerang Ke kota Serak ini Demi menuntut Hak Daripada ibu Apa nih harapan ibu Terkait negara kita ini Pejabat kita ini Terkait perkara ini Silahkan bu Alhamdulillah kami sudah ngumpul disini Bersama teman-teman Kami cuma menuntut keadilan Kami ingin dimanusiakan Kami ingin segala sesuatunya Diperlakukan dengan baik Kami sebagai pedagang Masyarakat kecil yang perlu dibantu Yang perlu diayomi Bukan diintimidasi Atau disepelekan ya Kita mau dimanusiakan Kita mau dimanusiakan Kami mau dimanusiakan Ya Kami tetap menolak Kepitalisasi Supaya kami Bisa mendapat Tempat usaha yang layak Yang bisa terjangkau Sama pada para pedagang Teman-teman kami semua Karena kami sangat Sangat Susah ya Kita susah Kita menderita Dalam berapa bulan ini Sikis kami Hati kami Semua Sakit Jadi kami minta keadilan Kepada para pemerintah Supaya mengayomi masyarakat dengan baik Meminta keadilan Keadilan Sejauh ini Emak-emak masih semangat Semangat Luar biasa Alhamdulillah semangat Semangat Oke luar biasa Sahabat UMSTV Demikian yang bisa kami sampaikan Pada intinya Harapan daripada masyarakat Hususnya Kopastab ini Tentunya Pihak pengadilan hal ini PT. Serang Tentunya bisa Menganalisa Dari awal Perkara ini Supaya ada Keadilan yang diharapkan oleh Masyarakat Hususnya Disampaikan oleh senior saya Bahwasannya terkait Pembuktian Karena adanya peraturan Baru dari Mahkamah Agung Dan itu harus Di upload Jadi kita menunggu saja Yang terpenting Pada intinya Para pedagang Dan juga pihak Koperasi Jasa Pedagang Pasar Taman ini Tetap Komitmen Tidak Yang namanya Meminta Keadilan Kepada Pemerintah daerah Baik itu Pemda Maupun Itu Perumda Supaya Menghentikan Yang namanya Revitalisasi Karena Dasar kita Sangat kuat Terkait masalah ini Dan juga Ketika mau Dilakukan Revitalisasi Jangan ditarik Uang kepada Para pedagang Karena para pedagang Itu sudah Bertahun-tahun Mengumpulkan Uang Sudah membayar Itu kepada Pemerintah daerah Jadi Kalau dibebankan lagi Sangat sulit Apalagi Keadaan saat ini Memang Perekonomian Sedang Sangat sulit Jadi Tolong Kepada Pemerintah daerah Dalam Membuat Kebijakan Tentunya Harus Mempertimbangkan Nilai-nilai Yang berkembang Di dalam Masyarakat Bukan Semata-mata Untuk Kepentingan Bisnis Dan juga Bukan Untuk Semata-mata Untuk Kepentingan Beberapa orang Terima kasih Demikian Ada tambahannya Oke Luar biasa Semangat nih Tadi Umi-umi Lansia Ini Bapak Lansia Oke Silahkan Ini Pak Tambahannya Pak Jadi Jadi gini Sebenarnya Bukan tambahan Supaya Nama Koperasi Ini Tadi Koperasi Pedagang Pasar Kota Bumi Kopastam Nah Sekarang Dengan Ketentuan Ketentuan Tuntutan Undang-Undang Sekarang Kopastam Terdaftar Dan mendapat Pengesahan Dari Menkumham Menjadi Koperasi Jasa Pedagang Pasar Taman Oke Jadi itu Hanya Supaya Sehingga Orang Tidak melihat Di luar Itu masih Kopastam Masih lama Nah ini Bisa digoreng Oleh Apa Pihak Oke Itu Tambahan Saya Jadi Begini Pada dasarnya Tuntutan Bahwa Seperti Apa yang Tadi Berita Ode Lawyer-lawyer Kami Ini Bahwa Ketika Mengadu Data Ini Saya Ngomong Secara Terbuka Silahkan Kalau mereka Punya Data Yang Melibih Kami Silahkan Dengan Lawyer Kami Artinya Kopastam Yang sudah Berubah Nama Jasa Ini Yang sudah Punya Legal Siap Mengadu Data Cukup Pak Oke Demikian Sahabat Lugas TV Yang bisa Kami Sampaikan Dari Depan Petro Serang Tentunya Sekali lagi Yang diharapkan Masyarakat Tidak Muluk-muluk Hanya Keadilan Sampai Jumpa Dari